Halo teman-teman selamat pagi siang sore ataupun malam Jadi kali ini kita unboxing lagi burung baru Bulan-bulan ini saya keracunan untuk membeli burung teman-teman Karena harinya saya itu beli burung terus Bahkan sampai akrab sama si pemilik toko burungnya Karena tiap hari situ teman-teman main Burung mana yang cocok Burung mana yang harus saya rawat Burung mana yang bagus untuk masteran Untuk burung-burung saya di rumah Dan kali ini saya memutuskan untuk beli burung ini teman-teman Ini burung suaranya bagus banget Suaranya kasar banget Murebatumania ataupun pacarmania, jendetmania Itu wajib untuk dimasterin suara burung ini Mau burung asli ataupun mau suara audionya burung ini Ini tetap is the best teman-teman Tetap bagus banget Nah burung apakah ini teman-teman Kita langsung tangkep aja Tapi burungnya ini galak banget Ini saya takut teman-teman Kalau digigit karena gigitannya itu Waduh Sumpah Kayak digigit lobet teman-teman Nah dari suaranya pasti teman-teman gak pada tau kan Ini udah rawatan ya Bukan bakalan lagi Nah ini adalah burung kapas tembak Waduh Mantep nih teman-teman Kelihatan gak teman-teman Ini teman-teman keliatan gak teman-teman Nah ini burungnya termasuk burung yang besar ya Dari sini aja suaranya udah kuasar banget ya Ini apalagi kalau udah kacor Suaranya jedanya itu hampir tidak ada teman-teman Jadi dia beset terus gitu Nah teman-teman Jadi yang paling menarik dari burung kapas tembak ini Adalah di matanya menurut saya Kalau yang jantan itu matanya merah banget Tapi kalau yang betina itu warnanya agak kecoklatan ya Pasti ini kalau gacor buka ikon nih teman-teman Nah terus untuk warnanya Nah warnanya ini Agak coklat kehijauan yang di bagian kunggung Terus yang di bagian kepala itu Agak coklat kemerahan ya Ini burungnya gede terus Mending kita masukkan sangkar aja ya Dia merasa gak nyaman soalnya Kita masukkan sangkar aja ya Iya 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 Suaranya kasar banget teman-teman Tapi kita siapkan dulu makanannya Biar dia agak sedikit anteng ya Biar kita lebih enak untuk menjelaskan Nah teman-teman kita lanjutkan ke pembahasan fisiknya ya Burung kapas tembak ini termasuk burung yang menurut saya sih besar ya Terus yang paling unik dari kapas tembak ini Selain suaranya Dia juga mempunyai bentuk fisik yang sangat bagus ya Dari kepala Dia ada jambulnya sedikit yang menonjol keluar Terus matanya juga bagus Terus kombinasi coklatnya juga bagus Ada coklat yang kehijauan sama coklat yang agak kemerahan Terus ada juga coklat karat teman-teman di bagian ekornya Nah untuk makanan burung kapas tembak ini Dia paling suka buah-bahan Sama serangga Dia paling suka buah pisang Terus buah papaya Terus buah mangga juga dia juga suka Terus ekstra fooding dia paling suka Ya jangkrik Terus belalang gitu teman-teman Dan untuk habitat asalnya burung kapas tembak ini Banyak ya Di Malaysia juga ada Di Singapura Terus kalau di Indonesia ya di Kalimantan Terus di Sumatera Terus di Jawa Di Bali Itu ada teman-teman Nah untuk harga burung kapas tembak ini Ini lumayan ya Kalau burung bagus ini Apalagi banyak Kicomanea yang mengincar burung kapas tembak ini Makanya dia mahal Saya beli itu Seharga 400 ribu rupiah Teman-teman Itu burung rawatan ya Burung rawatan Dan bulunya itu Bagus lah Ekor itu gak ada yang kontok Sayap juga Bagus ya Gak ada yang Turun ke bawah Jadi semuanya bagus Kalau untuk burung bakalan Saya pernah Main di Toko teman saya Yang masih Giras Belum nge-for Itu harganya sekitar 300 sampai 350 ribu rupiah Teman-teman Nah jadi Harganya ya Masih lumayan mahal Kalau burung kapas tembak ini Di daerah teman-teman Harganya berapa sih Silahkan bisa ikut komen di bawah Nanti Biar bisa dijadikan Pertimbangan Bagi Kicomanea Nah jadi Gimana teman-teman Burungnya bagus gak Tadi teman-teman kan Udah denger tuh Suara pesetannya Itu belum Gacorannya teman-teman Dia kalau gacorannya Lebih bagus lagi Dan lebih rapat lagi Udah itu aja ya teman-teman Videonya Semoga teman-teman Teracun Untuk membeli Burung Masteran Dan jangan lupa Setelah menonton video ini Diklik like Comment Dan subscribe ya Dan jangan lupa Dibagikan ke teman-teman Oke bye-bye See you next time Dibagikan ke teman-teman